Halo Bun Cairan ketuban merupakan cairan yang mengelilingi sekaligus melindungi janin selama berada di dalam kandungan Kekurangan cairan ketuban merupakan suatu kondisi yang wajib diwaspadai oleh ibu hamil karena dapat membahayakan janin Kondisi ini bisa disebabkan oleh beberapa hal Mulai dari kebiasaan dan kondisi ibu hamil serta kondisi janin itu sendiri Nah untuk mewaspadai kondisi tersebut pada edisi kali ini dunia bunda akan membahas Mengenai tanda saat ibu hamil, kekurangan cairan ketuban dan tips untuk mencegahnya Yuk kita bahas Bun Eits sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Ukuran perut kecil Idealnya cairan ketuban akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya usia kehamilan Dan pertumbuhan janin Sehingga bunda perlu curiga apabila ukuran perut atau tinggi fundus uteri lebih kecil dari yang seharusnya Sebaiknya bunda memeriksakan kondisi itu ke dokter untuk memastikan kondisi janin serta mengetahui jumlah dan kondisi air ketuban Meski tidak selamanya menandakan air ketuban yang sedikit Namun ukuran perut yang lebih kecil dari seharusnya perlu bunda waspadai Terlebih diikuti oleh gejala lain seperti berat badan yang tak kunjung bertambah 2. Penurunan aktivitas janin Gejala lainnya yang bisa bunda rasakan saat air ketuban sedikit adalah penurunan aktivitas janin secara signifikan Itulah mengapa gerakan janin tak hanya menandakan tingkat perkembangannya namun juga pertanda kondisinya di dalam kandungan Air ketuban yang cukup di dalam rahim akan membuat janin lebih leluasa dalam bergerak Sehingga saat air ketuban sedikit janin akan jadi lebih sulit dan sedikit bergerak Oleh sebab itu jika bunda merasakan adanya penurunan aktivitas atau gerakan janin secara signifikan Segera periksakan kondisi tersebut ke dokter ya bun 3. Air ketuban merembes sebelum waktunya Umumnya air ketuban baru akan merembes saat sudah dekat atau masuk waktu persalinan Yaitu saat usia kandungan telah lebih dari 36 minggu Jika bunda merasakan air ketuban merembes sebelum waktu tersebut Maka itu artinya bunda mengalami pecah ketuban dini Kondisi itu tidak boleh disepelekan Karena bisa membuat air ketuban terus berkurang dan semakin sedikit Jika tidak segera ditangani dengan baik Maka kondisi itu bisa membahayakan kondisi dan keselamatan janin Oleh sebab itu waspadai kondisi tersebut Dan segera periksakan ke dokter atau rumah sakit Jika air ketuban sudah mulai merembes dari vagina 4. Terdeteksi saat pemeriksaan USG Untuk mengetahui kondisi air ketuban yang sebenarnya Ibu hamil perlu memeriksakan kondisi kehamilan dan kandungan ke dokter Salah satu metode pemeriksaan seperti USG Dapat memberikan gambaran dengan cukup akurat Mengenai kondisi janin Serta kondisi air ketuban yang mengelilinginya Saat air ketuban sedikit atau tidak normal Maka hal itu dapat terdeteksi Saat bunda melakukan pemeriksaan USG tersebut Jadi sebaiknya agendakanlah untuk melakukan pemeriksaan tersebut Secara rutin dan berkala Tips mencegahnya Meskipun terdapat faktor penyebab yang cukup sulit diketahui secara pasti Namun masih ada beberapa hal yang bisa bunda lakukan Untuk mengurangi resiko terjadinya air ketuban yang kurang atau sedikit tersebut Pertama, pastikan bunda selalu minum air putih yang cukup setiap harinya Bunda juga bisa mengkonsumsi air kelapa muda Untuk meningkatkan jumlah dan menjaga kondisi air ketuban Kedua, jaga pola makan selama kehamilan Makanlah secara teratur dengan porsi dan menu makan yang seimbang Ketiga, rajinlah berolahraga ringan selama kehamilan Keempat, hindari beberapa kebiasaan buruk Seperti merokok dan mengkonsumsi obat-obatan sembarangan tanpa resep dari dokter Lalu yang terakhir, periksakanlah kehamilan secara rutin dan berkala Untuk mengetahui kondisi janin dan mendeteksi adanya gangguan yang bisa membahayakan kehamilan Nah itu dia bun, tanda ibu hamil kurang cairan ketuban yang perlu diwaspadai Semoga informasi ini bermanfaat ya bun Sekian Terima kasih telah menonton!